Kepuanakanku pernah bilang makaroni telur yang aku bikin beda sama yang dijual di luaran Katanya kalau yang dijual di luaran itu keras dan gak enak Makanya hari ini aku mau berbagi resep makaroni telur yang empuk dan enak Yang disukai para bocil, mau tau resepnya? Yang pertama didihkan air sebanyak 1 liter Kalau sudah mendidih masukkan minyak goreng sebanyak setengah sendok teh dan garam sejumput atau secukupnya Lalu masukkan makaroni, aku pakai merek Sedani, aku pakai sekitar 150 gram atau 1 on setengah Nah ini mau dimasak di atas kompor selama kurang lebih 10 menit Dibiarkan mendidih kayak gini Setelah 10 menit makaroninya bakalan agak empuk Jadi kayak gini Nah kalau udah kayak gini bisa dimatikan aja api kompornya Tapi makaroni ini belum bisa dipakai ya Karena dia masih agak keras Untuk mengesiasatinya aku mau tutup makaroninya ini Lalu aku mau diamkan di suhu ruang selama 15 sampai 30 menit Kalau aku disini ini aku diamkan selama 20 menitan aja sudah empuk Karena makaroninya juga tidak terlalu banyak Kalau udah bisa langsung ditiriskan dan pastikan kadar airnya benar-benar turun ya Supaya nanti waktu kita campur telur gak terlalu banyak air Kalau sudah kadar airnya turun sekarang siapkan wadah yang cukup untuk semua makaroni yang kita rebus tadi Nah ini aku pakai ember kayak gini ember kecil Lalu masukkan 1 butir telur aja Dan masukkan kaldu bubuk, garam, dan bawang putih bubuk Bawang putih bubuk ini menurut aku jangan sampai di skip ya Karena menurut aku itu yang bikin enak dan gurih Kalian bisa aduk-aduk kayak gini sampai benar-benar tercampur merata Jangan sampai ada bagian yang tidak terlapisi sama telur Lalu siapkan penggorengan Wajan atau teflon atau cetakan kayak gini Boleh pakai apa aja ya sebenarnya untuk bikin makaroni telur itu Tapi karena aku punya cetakan kecil Jadi aku pakai cetakan ini Lalu kasih sedikit minyak goreng atau secukupnya Dan goreng makaroni telurnya tadi Untuk cetakan kayak gini bisa jadi banyak banget Dari 150 gram makaroni mentah Ini jadi sekitar 5 kali penggorengan Kalau misalnya buat jualan dipastikan untuknya lumayan ya Bisa dijual satu bijinya kayak gini 500 rupiah Insya Allah bisa untung banyak Atau dijual per 12 biji ini harga 5000 Menurut aku sudah pantas untuk dijual 5000 Dan menurut aku rasanya ini juga enak Pasti bisa bikin pembeli itu bakalan balik lagi Nah ini dia Makaroni telur aku sudah aku goreng semua Dan jadinya banyak banget loh Padahal cuma dari 150 gram makaroni mentah Ini tuh enak banget kalau dijocol sama saus Atau mau dimakan sama bumbu tabur Terima kasih yang sudah menonton video aku Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa dicoba resepnya di rumah Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe